Intro Setiap orang pasti pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya Dan aku pernah menghadapinya di tahun 2016 Banyak kejadian yang tak terduga datang secara bersamaan Sangat tiba-tiba Dan aku merasa pada saat itu dunia aku untung Aku sudah gak bisa berpikir lagi Gak bisa berpikir jernih pada saat itu Semua rencana yang sudah aku susun secara rapi Tiba-tiba harus hancur berantakan Hingga aku bingung setelahnya Aku harus apa? Di tengah kekacauan itu Aku memutuskan untuk melakukan hal yang sedikit membahagiakan hatiku Salah satu yang membekas pada saat itu Aku memutuskan untuk menonton sebuah pertunjukan dari teater koma Yaitu opera kecauan Ini adalah pertunjukan yang berhasil membuatku jatuh cinta kepada dunia seni peran Oh, acting ternyata bisa begini ya Karena ternyata acting itu tidak hanya marah, sedih, atau bahagia saja Ternyata acting lebih dari itu Akhirnya aku memutuskan untuk pergi belajar dan bergabung bersama sebuah sanggar teater Yaitu teater Peko Nah, disinilah awal mula perjalananku untuk mencoba mendaki gunung untuk pertama kalinya Gunung Merbabu adalah gunung yang pertama aku daki bersama teman-teman teaterku Aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka dengan kegiatan di luar rumah Dulu aku berpikir malah Aduh, kayaknya capek ya Kalau berkegiatan di luar rumah lama-lama Ditambah lagi untuk naik gunung kan kita juga butuh persiapan yang khusus ya Persiapan fisik Mulai dari olahraga yang teratur hingga perlengkapan yang perlu dibawa Dan yang paling penting adalah persiapan mental untuk bisa beradaptasi ketika naik gunung Banyak raguan yang juga muncul seiring mempersiapkan diri hingga memulai langkah pertama ketika naik gunung Apakah aku bisa sampai ke puncak? Atau apakah aku mampu berjalan dengan kakiku sendiri sejauh itu? Dan banyak pikiran yang mempertanyakan tentang kemampuan diriku sendiri Tapi setelahnya aku merasa bahwa untuk aku naik gunung adalah cara meditasi terbaik Saat naik gunung kita berjuang untuk diri kita sendiri melawan rasa letih Untuk membuktikan ke diri kita bahwa kita bisa sampai puncak Sensasi keheningan yang aku rasakan di perjalanan juga memberikan aku waktu luang Untuk mengosongkan pikiran dan berdialog dengan diri sendiri Menurutku untuk bisa menyelesaikan masalah yang mungkin datang secara bersamaan Adalah dengan membiarkan pikiran kita untuk benar-benar kosong dan mulai dari awan Setelah itu aku baru bisa memilih dan memilah masalah mana yang bisa aku selesaikan terlebih dahulu Perjalananku di gunung merbabu adalah saat di mana aku membangun kembali rasa percaya diriku yang tadinya runtuh Di saat aku bahkan tidak percaya kepada diri sendiri Perjalanan itu mengajarkanku bahwa ternyata aku bisa kok berdiri sendiri dan berjalan sejauh itu Rasanya itu seperti ditampar bolak-balik untuk disadarkan bahwa Mungkin aku sedang diarahkan untuk ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya Bahwa ternyata aku punya potensi yang sebelumnya bahkan tidak terbayangkan sama sekali Bahwa ternyata memang aku gak akan pernah tahu di mana batas kemampuanku Kalau aku tidak berani mencoba Terima kasih telah menonton